Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selatnya sudah terlihat ya? Sudah Pak Oke kita masuk ke kuliah pekan ketiga bahasanya tentang proses Jadi yang kita bahas pertemuan kali ini adalah konsep proses Kemudian penjadwalan proses dan operasi pada proses Kemudian yang interproses komunikasi nanti kita lanjut di pertemuan keempat Oke jadi tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi komponen dari proses Kemudian mendeskripsikan bagaimana proses dibuat dan diakhiri Jadi nanti ada contoh programnya Kemudian yang komunikasi nanti dibahas di pertemuan keempat Oke masuk ke konsep proses Jadi proses adalah program yang sedang berjalan Dan jalannya proses itu harus secara sekuensial Jadi dari segmen teks itu bagian kode program itu dari alamat paling awal Nomor 0 sampai akhir selesai Jadi proses adalah program yang sedang berjalan Kemudian bagian-bagian dari proses yang pertama adalah text section Segment text atau di orcom sudah kan ya Itu tempatnya kode program jadi cuma bisa read only Cuma bisa dibaca Kemudian ada yang menyimpan konteks atau disini current activity Di sini contohnya adalah program counter dan isi register Ini namanya konteksnya Konteks Jadi konteks menyimpan prosesnya sekarang sedang ngapain Jadi sekarang sedang di mana Nanti kalau di berhentikan oleh OS dia bisa lanjut lagi Jadi kalau ganti ke proses yang lain Itu istilahnya context switching Karena konteksnya diganti Dari isi register yang proses lama Nanti diganti ke isi register proses yang baru Jadi sebelum diakhiri Sebelum pindah ke proses lain Itu konteksnya disimpan dulu Kemudian Yang ketiga adalah stack Stack ini menyimpan data sementara Variable lokal kemudian parameter fungsi Dan alamat returnnya Jadi tiap kalian panggil fungsi Itu parameternya ditaruh di stack Kemudian alamat kembali juga ditaruh di stack Kemudian variable lokal di dalam fungsi juga Ditaruh di stack juga Ya makanya kalau kita misalnya bikin fungsi rekursif Yang tidak berakhir Itu nanti stacknya akan penuh Jadi raknya akan penuh Nanti stack overflow Itu naruhnya di stack Kemudian variable global Ditaruh di section data Segment data Segment data untuk variable yang sudah ada isinya Kemudian segment PSS untuk variable yang masih kosong Terus terakhir alokasi dinamis Ditaruhnya di heap Jadi misalnya panggil malloc Itu taruhnya di heap Jadi semua Jadi ini letak ke bagian dari program di memory Jadi suatu proses dia punya seluruh memory Ini namanya virtual memory Dari alamat nomor 0 sampai maksimumnya 2 pangkat N Min 1 N nya ini adalah arsitektur Kalau 32 bit berarti ini sampai 2 pangkat 32 Sekitar 4 giga Jadi proses melihat dia punya memory dari 0 sampai max nya Kemudian letaknya section text itu ada paling bawah Itu read only Kode program Kemudian section data ini adalah variable global Kemudian variable local dan parameter fungsi Taruh di stack Itu tumbuhnya ke bawah Stack dari atas ke bawah Kemudian heap untuk alokasi memory dinamis Terus ini contohnya Semuanya ini adalah section text Jadi kode program kalian jadi instruksi Taruh di section text Kemudian kalau ada lokasi memory Tinggal di bagi-bagi Yang variable global yang di luar fungsi ini Ini ada di section data Kemudian variable local ini ada di stack Terus ini ada parameter fungsi main Ini spesial nih taruh di paling atas Di atasnya stack Ada argc argument count Argv argument vector Kemudian Kemudian Apa lagi nih Yang heap Nah untuk yang heap Itu untuk alokasi memory dinamis Contohnya fungsi malloc ini alokasi memory dinamis Alokasi memory ini Tetap ada Walaupun sudah keluar dari fungsi Dia akan tetap ada di memory Jadi jangan lupa kalau malloc udah nggak dipakai itu Panggil fungsi free Nah supaya nggak nyampah di RAM Kalau nyampah di RAM itu istilahnya memory leak Jadi ada memory yang bocor Jadi Nggak dipakai tapi masih ada di RAM Kalau yang stack ini otomatis akan di set ulang Kalau udah keluar dari fungsi maka stacknya akan otomatis naik Kembali ke awal Itu udah di set di fungsinya Kalau yang alokasi memory dinamis itu harus manual di Bebaskan di free Oke sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk bagian-bagian dari program Bagian dari proses di memory Dia ada section text Section data Kemudian ada stack Ada heap Nah yang ini adalah konteksnya Isi register Isi register Register yang general Sama register program counter Di CPU Slide ke Slide ke 3 Ada pertanyaan nggak nih Tentang pembagian proses di RAM Jadi sebelum bisa jalan Itu program harus di load ke RAM dulu Jadi proses Nah di dalam RAM itu Bagian-bagiannya seperti ini Ada section text Section data Ada heap Ada stack Oke nggak ada Kita lanjut ke State dari proses Jadi yang pertama adalah new Jadi proses pas pertama kali dibuat Belum siap dijalankan Itu statusnya new Kemudian running Itu yang proses yang sedang dijalankan Sedang jalan di prosesor Kemudian waiting Prosesnya sedang menunggu Bisa menunggu I.O. Bisa menunggu I.O. atau interrupt yang lain Kemudian kemudian ready Ini prosesnya siap untuk dijalankan Tapi belum berjalan Jadi ini masih ngantri Kemudian terminated Ini prosesnya sudah selesai Itu state dari proses Oke yang pertama Dari sini dulu Jadi Masuk Membuat proses Statusnya new Kemudian kalau sudah lengkap Bagian-bagian prosesnya sudah dibuat Masuk ke antrian ready Ini antrian ini Kemudian dari antrian ini Akan dipilih satu proses Untuk dijalankan di CPU Jadi running di CPU ini Satu saja Kemudian Dari running ini Kalau dia sudah langsung selesai Maka statusnya menjadi terminated Sudah selesai Kalau belum selesai Jatah waktunya habis Dia akan di interrupt Masuk lagi ke antrian ready Kemudian Kalau dia butuh I.O. Maka dia masuk ke antrian waiting Ini Jadi ready sama waiting Ini antrian proses nih Ada banyak proses Terus kalau dia sudah Mendapatkan Misalnya dia nunggu Hardisknya dibaca Kemudian sudah selesai Baca hardisk Maka dia masuk lagi ke antrian ready Dan begitu seterusnya Dan yang jalan di Status running ini Cuma satu nih Kita anggapannya CPU nya cuma satu core aja Jadi antrian ready Dipilih salah satu Untuk dijalankan Nanti statusnya running Ini istilahnya Dijalankan itu dispatch nih Dipilih oleh scheduler Untuk dijalankan Kemudian Kemudian Tiap proses Dia punya Informasi Informasinya disimpan Di proses Control block Informasinya Berupa Statenya Statusnya Sedang running Waiting Kemudian Ini Konteksnya nih Konteksnya terdiri atas Program counter Jadi sekarang Sedang Ngerjain yang mana Kemudian CPU register Jadi Hasilnya sekarang Berapa aja Yang disimpan Di CPU register Nanti Kalau dia Mau pindah Ke proses yang lain Conteksnya nih Harus disimpan nih Ini Konteksnya nih Konteks Kemudian Informasi yang lain Seperti Penjadwalan Prioritas Kemudian Informasi Management memory Kemudian Informasi Accounting nih Berapa Waktu CPU Yang sudah digunakan Kemudian Informasi IO Jadi Tiap Proses Itu dia Punya Informasi Disimpan disini PCB Proses Control block Yang punya Dimana Ini disimpan Di RAM Jadi oleh OS nya Dia Punya Struktur data Untuk Menyimpan Tiap proses Ini anggap aja Struct Struct Kemudian Nama Struct nya Proses Jadi Isinya adalah Yang ini Isinya nih Kemudian Konteksnya tadi Adalah program Counter dan Register Ini kalau mau pindah Ke proses Yang lain Konteksnya Disimpan dulu Kemudian Nah untuk saat ini Kita masih bahas Satu proses Satu thread Nanti kalau ada Beberapa thread Dalam satu proses Kita harus punya Program counter Yang banyak Jadi Konteksnya ada Banyak Untuk menyimpan Beberapa Thread Oke kita bahas Nanti di Pembahasan Tentang Thread Di Pertemuan Kelima Oke ini Contohnya Kalau di Linux Nama Strukturnya Adalah Task Jadi Struct Task Kemudian Ini adalah Member nya Ada PID Proses ID Kemudian state Yang tadi ID State Kemudian Jatah waktunya Kemudian Parent nya Siapa Apakah dia punya Proses Anak Kemudian List file Yang sedang dibuka Kemudian Informasi Memory Nah ini proses Control block Jadi suatu Struct Untuk menyimpan Informasi Proses Oke Sampai sini Ada pertanyaan Tentang State Proses Jangan Lupa Yang Ready Ini Antrian Kemudian Waiting Antrian Juga Yang Running Cuma Satu Satu Saja Yang Running Conteks Conteks Nanti saya jelaskan Pas Pindah ke Proses lain Conteks Switching Conteks itu adalah Prosesnya Sekarang lagi Ngapain Jadi Sekarang Dia ngerjain Baris kode Keberapa Kemudian Hasilnya Berapa Itu Konteksnya Hasilnya Disimpan Dimana Diregister Kemudian Dia ngerjain Yang mana Disimpan Di program Counter Jadi nanti Kalau mau Pindah ke Proses yang Lain Konteksnya Disimpan Dulu Supaya Nanti Bisa Ngelanjutin Jadi Biasanya Proses itu Masuk Kesini Ready Kemudian Jalan Kemudian Jatah Waktunya Habis Maka Dia Balik Lagi Jadi Di Interrupt Di Antrian Ready Nah Sebelum Balik Ke Antrian Ready Sebelum Dia Dihentikan Sementara Konteksnya Disimpan Dulu Jadi Konteksnya Simpan Dulu Ke Tadi Struck Untuk Nyimpan Proses Control Block Di OS Terus Kalau Konteksnya Sudah Disimpan Dia Bisa Dijalankan Lagi Bisa Lanjut Jadi Tadi Sudah Ngerjain Baris Kode Ke Berapa Dan Hasil Sementaranya Berapa Jadi Diload Lagi Ke CPU Running Lagi Itu Masuknya Konteksnya Sekarang Lagi Ngerjain Apa Dan Hasil Sementaranya Berapa Kecuali Kalau Dia Langsung Selesai Ya Udah Dia Langsung Selesai Nggak usah Disimpan Konteksnya RAM-nya Dibebaskan Kalau Sudah Selesai Prosesnya Oke Ada Lagi Pertanyaan Ada Lanjut Penjadwalan Proses Jadi Tujuan Dari Penjadwalan Adalah Memaksimalkan Penggunaan CPU Jadi Kalau Ada Proses Yang Lagi Nunggu I.O Ya Udah Dipindah Ke Antrian Waiting Biar Prosesornya Bisa Kosong Dan Dipakai Oleh Proses Yang Lain Terus Jadi Pekerjaan Dari Scheduler Adalah Memilih Satu Proses Dari Antrian Ready Untuk Dijalankan Di CPU Jadi Antrian Ready Ini Ada Banyak Proses Tugas Schedulernya Adalah Memilih Salah Satu Untuk Dijalankan Biasanya Milihnya Giliran Jadi Yang Udah Jalan Nanti Antri Lagi Ke Paling Belakang Jadi Semuanya Adil Tugas Dari Scheduler Kemudian Antriannya Ada Dua Antrian Ready Jadi Kumpulan Proses Yang Sudah Ada Di RAM Dan Siap Dijalankan Kemudian Antrian Waiting Antrian Wait Itu Kumpulan Proses Yang Menunggu Sebuah Event Event Bisa Interrupt Dari Luar Atau Biasanya IO Nunggu Hardisk Itu Lama Taruh Dulu Di Antrian Waiting Biar Proses Yang Lain Bisa Jalan Terus Proses Bisa Berpindah Dari Antrian Ready Ke Antrian Wait Tergantung Dari Code Programnya Dia Lagi Ngerjain Apa Dia Butuh Akses Ke IO Berarti Nanti Mau Nggak Mau Harus Ngantri Di Waiting Queue Ini Antrian Ready Bentuknya Link Link List Ada Head Ada Tail Ini Null Kalau Nggak Ada lagi Proses Yang Baru Terus Ini Antrian Yang Nunggu IO Di Wait Queue Kemudian PCB 7 PCB 2 Ini ID Process Nomor 7 Nomor 2 Kemudian Yang Disimpan Adalah Conteks Isi Register Dan Program Counter Oke Ini Contohnya Jadi Proses Ada Di Antrian Ready Nunggu Dijalanin Kemudian Pilih Salah Satu Jalan Di CPU Kalau Dia Sudah Selesai Langsung Berarti Ya Sudah Ini Berarti Statusnya Langsung Terminate Statusnya Tadi Statusnya Dari New Kemudian Ini Statusnya Ready Kemudian Jalan Di CPU Statusnya Running Kemudian Kalau Belum Selesai Juga Jatah Waktunya Habis Dia Langsung Ke Antrian Ready Lagi Kemudian Kalau Dia Butuh Nunggu Nunggu IO Jadi Dia Masuk Ke Antrian Wait Ini Nanti Statusnya Wait Yang Lain Kasus Yang Lain Di Antrian Wait Itu Bisa Dia Nunggu Proses Child Selesai Masuk Antrian Wait Juga Bisa Juga Dia Nunggu Ke Nunggu Interrupt Sampai Ada Interrupt Yang Muncul Itu Jadi State Jadi Dari New Masuk Ke Antrian Ready Kemudian Dia Dipilih Jalan Di CPU Running Kalau Sekali Running Langsung Selesai Berarti Langsung Terminate Kalau Belum Selesai Jatah Waktunya Habis Muter Lagi Ke Antrian Ready Ini Berarti Dia Di Interrupt Oleh OS Jatah Waktunya Habis Terus Kalau Butuh IO Dan Interrupt Yang Lain Masuk Ke Antrian Wait Oke Itu Contohnya Nah Ini Yang Context Switching Jadi Kalau Berpindah Dari Satu Proses Ke Proses Yang Lain Misalnya Dari PN0 Pindah KP1 Sebelum Dihentikan Itu Konteks Nya Disimpan Dulu Ke PCB Proses Control Block Yang Tadi Isi Register Program Counter Disimpan Dulu Ini Butuh Proses Kemudian Diload Yang Dari Proses Satu Proses Satu Yang Mau Dijalankan Maka Program Counter Dan Isi Register Dari PCB Satu Ini Dari Memory Diload Ke Register CPU Baru Proses Satu Jalan Lagi Kemudian Kalau Proses Satu Sudah Habis Jatah Waktunya Pindah Ke P0 Proses 0 Maka Konteks Dari P1 Disimpan Ke PCB 1 Terus Konteks Dari P0 Diload Ke CPU Dari PCB 0 Ini Istilahnya Konteks Switching Jadi Sebelum Diakhiri Kalau Mau Pindah Ke Proses Yang Lain Itu Konteks Disimpan Dulu Ini State Itu Sama Dengan Konteks Nya Kalau Nggak Disimpan Nanti Proses Nol Harus Mulai Dari Awal Lagi Karena Program Counter Nya Akan Reset Lagi Kan Yang Nggak Tahu Sekarang Udah Sampai Mana Dia Ngerjain Jadi Untuk Lanjutin Lagi Itu Harus Disimpan Konteks Nah Konteks Switching Ini Makan Waktu Jadi Jangan Kebanyakan Ini Makan Waktu Jadi Untuk Pindah Dari RAM Ke Register Dan Sebaliknya Silahnya Kalau Di Programmer Ada Conteks Switching Misalnya Lagi Program Apa Serius Kita Terus Diganggu Sebentar Balik Lagi Ke Konteks Yang Lama Itu Agak Lama Conteks Switching Jadi Kalau Programmer Itu Paling Benci Kalau Diganggu Makanya Suka Kerjanya Malem Malem Ada Gangguan Oke Konteks Switching Ada Pertanyaan Di Konteks Itu Konteks Jadi Prosesnya Sekarang Lagi Ngapain Jadi Kalau Mau Dihentikan Sementara Itu Konteks Disimpan Dulu Ke RAM Kalau Mau Melanjutin Lagi Konteks Diload Lagi Ke Prosesor Oke Tidak Ada Pertanyaan Lanjut Nah Ini Yang Disimpan Adalah State Konteks Ya Kalau Disini Konteks Itu Adalah Isi Dari PCB Jadi Konteks Yang Program Counter Sama Isi Register Plus Informasi Tentang Tadi Penjadwalan Memory Sama File Conteks Switching Ini Overhead Jadi Waktu Yang Terbuang Jadi Dia Tidak Melakukan Sesuatu Yang Berguna Karena Dia Cuma Ngopi Dari Kalau Disave Berarti Dari Register CPU Ke RAM Kalau Untuk Load Konteks Dari RAM Copy CPU Jadi Ini Ada Overhead Untuk Pindah Antar Proses Makin Kompleks PCB Makin Lama Konteks Switching Jadi Kalau Disini Konteks Itu Ya Isi Dari PCB Tapi Yang Penting Tadi Statenya Adalah Program Counter Sama Isi Register Oke Untuk Mobile Lewat Aja Ini Intinya Karena Layarnya Terbatas Cuma Satu Proses Foreground Yang Di Depan Yang Lain Background Oke Dari Sini Ada Pertanyaan Dulu Tentang State Process Kemudian Context Switching Gak 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 Lanjut Yang Terakhir Operasi Pada Proses Jadi OS Harus Mediakan Mekanisme Untuk Membuat Proses Dan Mengakhiri Proses Nanti Yang Komunikasi Yang Pertemuan Selanjutnya Oke Untuk Membuat Proses Jadi Dari Parent Proses Yang Sudah Ada Dia Membuat Proses Anak Kemudian Proses Anak Dia Membuat Anaknya Lagi Jadi Nanti Jadinya Adalah Pohon Proses Tiap Proses Punya ID Disingkat PID Proses Identifier Terus Antara Proses Parent Sama Child Dia Bisa Nge-share Semua Resource Ini Opsinya Atau Bisa Nge-share Sebagian Aja Atau Nggak Nge-share Apa-apa Nah Ini Tergantung OS-nya Mau Dibuat Seperti Apa Biasanya Parent Sama Child Itu Nggak Nge-share Apa-apa Ini Yang Di Linux Jadi Memorinya Terpisah Terus Ini Kalau Di Linux Yang Ini Opsi Eksekusinya Ini Bisa Dipilih Jadi Bisa Berjalan Bersamaan Concurrent Bisa Juga Parent-nya Nungguin Child-nya Sampai Selesai Tergantung Programmer-nya Mau Gimana Mau Paralel Berarti Pilih Yang Concurrent Mau Cuma Nge-launch Saja Ngejalanin Proses Baru Saja Maka Parent-nya Akan Nunggu Sampai Child-nya Selesai Terus Untuk Ruang Alamat Nah Ruang Alamat Itu Kalau Membuat Proses Baru Jadi Proses Anak Itu Duplikasi Ruang Alamat Dari Proses Parent Jadi Isi Program-nya Sama Kemudian Biasanya Kalau Sudah Di Duplikasi Child-nya Akan Jalanin Program Baru Jadi Akan Nge-load Program Baru Nah Untuk Sistem Call-nya Ada Fork Ini Untuk Duplikasi Proses Ini Yang Duplikat Tadi Jadi Kalau Dipanggil Fork Aja Maka Kita Akan Membuat Dua Proses Yang Sama Persis Nah Kalau Sama Persis Kan Nggak Kurang Berguna Jadi Kan Biasanya Kita Ingin Membuat Proses Yang Menjalankan Program Yang Baru Maka Setelah Diduplikasi Dipanggil Sistem Call Exec Jadi Exec Akan Menimpa Ruang Alamat Proses Yang Lama Dengan Program Yang Baru Dijalanin Program Baru Di Prosesnya Kemudian Nah Ini Biasanya Kalau Proses Shell Itu Parent Cuma Nunggu Aja Ini Shell Kayak Gini Jadi Parent Duplikasi Proses Pakai Fork Terus Nanti Fork Kembaliannya Bisa 0 Berarti Dia Sebagai Child Bisa Juga Lebih Dari 0 Berarti Dia Parent Kalau Dia Parent Dia Jalankan Wait Sistem Call Wait Nungguin Aja Terus Kalau Dia Charge Dia Exec Jalankan Program Yang Baru Yang Semau Dia Yang Beda Dengan Program Di Parent Terus Kalau Sudah Selesai Exit Maka Parent Nya Akan Lanjut Terus Jadi Selama Dia Wait Yang Ini Dia Akan Nungguin Aja Dia Akan Berhenti Aja Nunggu Sampai Dapat Sinyal Bahwa Child Sudah Selesai Ini Harusnya Manggil Wait Disini Wait Manggil Disini Nah Dia Nungguin Sampai Exit Dari Child Ini Contohnya Jadi Untuk Menduplikasi Proses Itu Pakai Fungsi Fork Jadi Antara Parent Dan Child Ini Masih Sama Terus Untuk Membedakan Nah Ini Kalau PID Nya 0 PID Itu Didapat Dari Keluaran Dari Fork Yang Ini Maka Dia Child Nah Child Ini Akan Exec Program Baru Kemudian Parent Dia Cuma Nungguin Aja Oke Jadi Dari Sini Program Nya Nanti Menjadi Dua Proses Child Sama Parent Walaupun Dikodingannya Dalam Satu Ini Satu Kode Itu Nanti Hasilnya Menjadi Dua Dua Proses Oke Saya Balik lagi Ke Contohnya Yang Pohon Proses Kalau Di Linux Itu Mulai Dari PID 1 Namanya Init Sekarang Sudah Diganti Sistem D Init Init Ini Proses Yang Pertama Jalan Nanti Dari Init Dia Akan Membuat Proses Anak Yang Lain Untuk Proses Login Proses Snap Python Proses Login Remote SSH Dan Seterusnya Kalau Di Linux Bisa Di Liat Pakai Top Top Ini Ini Yang Nomor 1 PID 1 Ini Proses Init Dari OS Kemudian Yang Lain Ini Modul Dari OS Untuk Lock Kemudian Device Untuk Waktu Dan Seterusnya Terus Ini Contohnya Saya Contohin Di Linux Dulu Yang Pakai Fork Editor Ini Cuma Simple Saja Jadi Ork Ini Saja Ini Bagian Bawahnya Jadi Dua Proses Saya Print Eternal Tinggal Fork Ini Include Apa Kemarin Linux STD STD Ayo STD Ayo Jadi Di Disini Fork Itu Nanti Prosesnya Jadi Dua Duplikat Sama Jadi Hello Nya Akan Dicetak Sebanyak Dua Kali Kayak Gini Hello Hello Terus Kalau Fork Lagi Berarti Ini Sudah Jadi Dua 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 Proses Lagi Jadi Dari Masing-masing Itu Dua Proses Jadi Totalnya Ada Empat Proses Hello Nya Empat Kali Saya Compile Dulu Ada Empat Ya Jadi Hello Hello Yang Satu Lagi Dimana Di Bawah Ini Karena Yang Proses Parent Ada Keluar Dulu Jadi Proses Chart Belum Nge-print Ini Di Bawah Jadi Fork Itu Untuk Duplikasi Proses Nah Kalau Gini Aja Kan Kurang Berguna Jadi Kita Pisahkan Dibikin Variable Untuk Mempung Proses ID Kita Pisahkan Mana yang Parent Mana yang Child Jadi Pakai If Kalau ID-nya 0 Berarti Dia Child Hello Child ID-nya Lebih dari 0 Berarti Dia Parent Kalau PID-nya Min 1 Berarti Error Forknya Error Ini Disini Nggak Saya Cek Jadi Optimis Saja Forknya Berhasil Oke Ini Aja Oke Jadi Ini Yang Parent Nah Parent Sudah Selesai Dulu Makanya Yang Child Ini Ngeprint-nya Di bawah Gantung Ini Karena Parent Sudah Selesai Exit Code 0 Baru Child Baru Jalan Oke Itu Untuk Membedakan Mana Yang Child Mana Yang Parent Terus Kalau Dicontoh Biasanya Yang Child Ini Akan Menjalankan Proses Baru Exec Ini Sudah Ini Exec Proses Terserah Kita Misalnya Kemarin Kalender Kalender Bulan Ini Bulan September 2020 Ini Harus Pakai Exec Kalau Pakai Sistem Dia Bikin Proses Baru Lagi Tidak Efisien Biasanya Fork Terus Exec Jadi Child Nanti Jalanin Kalender Kemudian Parent Nya Ngapain Dia Terserah Bisa Nungguin Aja Bisa Kerjain Yang Lain Kalau Kayak Gini Berarti Dia Nge Print Dua Duanya Kayak Gini Hello Parent Ini Parent Nge Print Dulu Kemudian Child Nge Print Kalender Nah Biasanya Yang Parent Nungguin Aja Nungguin Kemudian Status Dari Child Nih Nggak Usah Dipakai Isi Aja Nul Oke Yang Wait Ini Pakai Include Dan Parent Nungguin Sampai Child Selesai Itu Contohnya Oke Ada Perhatian Dulu Kalau Di Windows Resource Sharing Gimana Kalau Proses Biasanya Terpisah RAM Antara Proses Satu Dengan Proses Dua Itu Terpisah Kalau Proses Jadi Mungkin Sama 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 Sih Jadi Sharing Terpisah Kecuali Kalau Pakai Thread Proses Yang Ada Child Seperti Apa Seperti Chrome Ini Child Kalau Kalian Lihat Di Task Manager Itu Ada Banyak Google Chrome Ini 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 Prosesnya Banyak Jadi Ada Lihat Aja PID 24 0 50 Dia Punya Child Banyak 24 119 Dan Seterusnya Di Proses Ngapain Gak Tau Saya Satu Tab Satu Proses Iya Jadi Tab Tab Tadi Child Parent Chrome Biasanya Parent Nggak Ngapa Ngapain Cuma Koordinator Aja Nyuruh 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 Bikin Child Ngapain Nanti Ada Contohnya Di Slide Ini Yang Di Windows Pake Win API Fork Mana Jadi Create Process Ini Paramount Kilometernya Banyak Nih Harus Apal Posisinya Terus Untuk Nungguin Wait Wait For Single Object Coba Aja Include Windows H Ini Kalau Di Linux Nggak Ada Ini Cuma Ada Di Windows Jalan Bisa Nggak Terus Untuk Membuat Proses Tadi Pake Fork Sama Exec Untuk Menimpa Proses Yang Lama Dengan Program Baru Kemudian Untuk Mengakhiri Proses Pake Exit Atau Secara Enggak Langsung Kalau Return Itu Kita Manggil Exit Exit Kemudian Statusnya Berapa Status Exit Nanti Ditangkep Oleh Parent Melalui Fungsi Wait Ini Jadi Kalau Mau Ditangkep Yang Nulnya Tadi Diisi Dengan Suatu Variable Ini Bisa Untuk Nyimpen Status Dari Childnya Saya harus Bikin Variable Dulu Untuk Nyimpennya Kalau Nul Berarti Kita Nggak Peduli Mau Status Childnya Berapa Pokoknya Sampai Dia Selesai Yaudah Kita Nggak Peduli Status Keluaran Dari Childnya Isi Aja Nul Terus Kalau Sudah Tanggil Exit Berarti Resource Sudah Dibebaskan OS Di RAM Itu Dibebaskan Oleh OS Kemudian Parent Juga Bisa Menghentikan Paksa Dengan Sistem Call Abort Misalnya Childnya Sudah Melebihi Alokasi Resource Misalnya Kita Kasih Batas RAM Dia Melebihi Di Abort Kayak DLX Kalau Batas RAM 1 Mega Ada Exit Di Abort Kemudian Ada Alasan Yang Lain Ini Ini Sini Yang Wait Tadi Ini Kalau Kita Mau Simpan Status Dari Child Harus Buat Variable Baru Misalnya Variable Status Nanti Status Childnya Ditaruh Di Variable Itu Kalau Nggak Mau Disimpan Yaudah Disindul Aja Jangan Lupa Panggil Wait Kalau Kita Nggak Panggil Wait Nanti Prosesnya Jadi Zombie Jadi Proses Childnya Itu Masih Ada Di Ram Tapi Udah Selesai Jadi Zombie Istilahnya Jadi Parentnya Nggak Panggil Wait Terus Bisa Juga Kalau Parentnya Udah Selesai Dan Childnya Belum Masih Jalan Childnya Maka Proses Childnya Akan Jadi Yatim Piatu Jadi Orphan Jadi Jadi Best Practicenya Kita Panggil Fork Panggil Wait Juga Di Parent Kalau Nggak Panggil Wait Maka Parentnya Bisa Selesai Dulu Jadi Sebelum Ngelakuin Sebelum Childnya Selesai Parentnya Udah Selesai Dulu Jadi Kayak Gini Misalnya Jadi Childnya Nanti Jadi Orphan Yatim Piatu Jadi Ini Parentnya Udah Selesai Dulu Udah Exit Terus Childnya Masih Jalan Yang Bagusnya Kayak Gini Jadi Childnya Ditungguin Baru Parentnya Selesai Mungkin Kalau Programnya Cuma Jalan Sebentar Nggak Terlalu Masalah Yang Bermasalah Itu Kalau Program Childnya Jalannya Lama Dan Parentnya Udah Nggak Ada Itu Jadi Orphan Tapi Kalau Kayak Gitu Biasanya Dimatiin Paksa Oleh OS Oke Contohnya Chrome Jadi Chrome Itu Satu Proses Kemudian Kemudian Dia Buat Proses Anak Ada Proses Untuk Browser Yang Manage User Interface Keseluruhan Kemudian Ada Proses Render Yang Untuk Menampilkan Dari HTML Yang Ditampilkan Ke Layar Kemudian Ada Juga Plugin Jadi Tiap Plugin Satu Proses Oke Itu Untuk Contohnya Oke Ada Pertanyaan Dulu Pairnya Chrome Terus Tadi Ada Proses Untuk Macem-macem Ya Task Manager Nampilin Proses Yang Berjalan Jadi Bisa Disebut Proses Bisa Disebut Task Task Manager Kalau Di Linux Saya Gini Misalnya Chrome Ini Banyak Ada Broker Ada Proses GPU Ada Renderer Tipe Ini Macem-macem Ada Utility Z-code Gak Tau Apa Ada Ada Lagi Gak Contohnya Ini Yang Tab Yang Satu Itu Yang Google Meet Tiap Tab Satu Proses Terus Ini Kolomnya Ada PID Ada State S itu Sleep R itu Running Ya mungkin Cuma Satu Yang Running Atau Kalau Core Ada 2 Berarti 2 Yang Running Susah Karena Dia Cepet Sekali Pindahnya Jadi Keliatannya Yang Lain Selip Tapi Sebenarnya Dia Running Running Terus RSS Ini Residen Size Jadi RAM Yang Dipakai Jadi RAM Sebenarnya Yang Dipakai Ini RSS CPU Ini Waktu CPU Yang Dipakai Ini Kalau Di Linux Entes Entes Gimana Nih Jalannya Gimana DOS Entes Berarti Kita Kirim Sinyal Ke Prosesnya Untuk Selesai Jadi Kan Ada Yang Sinyal Terminate Untuk Mengelesaikan Proses Kalau Tidak Tutup Juga Itu Bisa Sinyal Kill Yang Kasar Ini Yang Manual Itu Manual Ada Dua Bisa Manual Halus Bisa Manual Kasar Kalau Manual Halus Itu Ditunggu Sampai Prosesnya Nyelesain Sendiri Jadi Dia Dapat Sinyal Bahwa Determinate Maka Dia Akan Siap Siap Jadi Bebas Memori Dan Lain Lain Itu Yang Halus Jadi Biasanya Kan Kalau Di Windows Mau Shutdown Tidak Bisa Kan Entas Kita Agak Nunggu Dulu Kalau Udah Force Itu Yang Kasar Kalau Force Itu Mau Enggak Mau Langsung Ditutup Mau Dia Belum Nelesaikan Tugasnya Atau Yang Lain Langsung Di Akhiri Jadi Manual Bisa Halus Bisa Kasar Bisa Yang 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 Halus Ini Yang Halus Jadi Biarkan Prosesnya Menutup File-file Yang Dia Buka Dulu Kalau Kasar Itu Ya Langsung Dikat Mau Dia Filenya Masih Kebuka Atau Enggak Langsung Dikat Nah Kalau Yang Halus Enggak Bisa Juga Gimana Dikil Yang Kasar Pastikan Dia Enggak Akses File Yang Penting Misalnya Kalau Kayak Word Kemudian Hang Tiba-tiba Itu Kan Filenya Enggak Ketutup Secara Sempurna Nanti Pas Kita Jalanin Lagi Ada Recovery Itu Yang Kalau Di Word Mungkin Kalau Yang Program Yang Lain Enggak Ada Kayak Gitunya Itu Bisa Korab Filenya Ini Di Linux Kita Bisa Ngirim Sinyal Ke Proses Misalnya Proses Ini Untuk Terminate Contrat Control C Kalau Yang Kasar Itu Ada Kill Itu Yang Kasar Jadi Praktikum Oke Untuk Komunikasi Pertemuan Selanjutnya Untuk Pertemuan Hari Ini Sampai Sini Aja Jadi Bagian-bagian Dari Proses Di Memory Tadi Ada Segmen Text Kemudian Data Stack HIP Sama Context Kemudian State Process Ada New Kemudian Ready Running Terminate Sama Wait Kemudian Untuk Kooperasi Pada Proses Ada Dua Sementara Ini Ada Creation Membuat Proses Sama Termination Mengakhiri Proses Oke Ada Pertanyaan Lagi Kalau Nggak Ada Sampai Sini Aja Nggak Ada Oke Sampai Sini Aja Jangan Lupa Quiznya Di LMS Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Saw I